tapi naik singlanang medit dirogota saya niku bedak Viva nomor Bapak bedak Viva nomor kuning alami alami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asarafil ambiyai wal mursaleen Imam al-Muttaqin Sayyid al-Ghiri muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi al-Mujahidin wa Tahiri Subhanakala ilmalanang illa ma'alamtanang innaka antal alimul hakim Wallallahu ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyibamu ranjim Bismillahirrahmanirrahim Wa idkala rabbuka lilmalaiikati inni ja'ilun fil ardi khalifah Qalu adaj'alu fiha may yufsidu fiha Wa yusfikuddimaa awwa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisula Qala inni atlamu ma la ta'lamun Uqlan nabiyu sallallahu alihi wa sallam Manqoma ramadana Man soma ramadana Imanan wahtisabu naghfirullahumaddaqodda ma mintambih Amma ba'at hadradal muhtarum al-mukarrum Waru alim, waru kiyai Wantening banjar mulia Ingkeng tansa gulukur mati guluk takdimi Mersanipun kepala Madrosah Dewan asadid asadidah Wantening dusun lopongkok Wantening banjar mulia MDTA Meniko Nurul Huda Mersanipun bopo ustadz soleh huddin Keluarga besar ranting banjar mulia Dewan suriyah Tanfidiyah ibu muslimat fatayat GP ansor banser Rekan-rekan nita ibnu ibn uyang Saya banggakan Mersanipun ketua tanfidiyah Bopo ustadz abu Fahdir rozi Ingkeng tansa gulukur mati Jajaran banitia bopo dinyar Mersanipun bopo calam Seluruh perangkat dan seperangkat- seperangkat alat sholat dibayar Sah Ingkeng tansa gulukur mati Kulukur banggakan Sedengenap jajaran Poro ta'mir masjid ta'mir musolah Guru ngaji Guru tepegi Ingkeng tansa gulukur mulia Kenuki sedoyo warga Masyarakat banjar mulia Kejamatan pemalang Kabupaten pemalang Dusun lopongkok Sedoyo poro ramuh Bapak-bapak ibu-ibu Ma'asyurul muslimin muslimat Hadirin hadirat Nahdi nahdiyat Rahimahkumullah Allahumma Mungkau kalau dirikakan sarang-sarang Menukung kucing Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala Tahmijah sarang Dan bin qawlina Alhamdulillahi rabbil Salawat salam tercurah Kasanjungakan Dumateng sekaring jakat Mustikaning bawono Nabi Yagung Muhammad Salallahu alihi wassalam Hingga kita Hantu-hantu safa Nanti pun Milai dunia Mungkin binjang Mungkin miliki Mahallahumma Ya Rabbal Setiap bayi Bocah Anak Lahir Nah ngalam dunia Mempunyai Kewajiban Tugas Singrong Perkara Tugas Orakmu Dati KPPS Orakmu Kondati Wernah-wernah Tapi paling utama Ada dua Orak Sapa-sapa Orak Anak Direktur Orak Anak Tukang Cukur Orak Anak Kondektur Setiap Bayi Lahir Nah ngalam dunia Tanganeng Gegem Memberi Makna Dia Dan kita Sebagai anak Punya Kewajiban Singkututi Gegem Singk Dua Perkara Rong Nomor One Nomor Satu Adalah Supaya Nyembah Datang Gusti Allah Yang Ceklane Adalah Menggana Awalu Kalamihi La Ilaha Ilallah Wa Akhiru Kalamihi La Ilaha Ilallah Dakhalal Jannah Orang Mengcekelan Kalimat La Ilaha Ilallah Sare Sare Adalah Dilak Koni Kadangkala Hari ini Anak Ajaran Anyar Singarane Wong Kudu Iling Koro Pangeran Nanti Papan Kudu Iling Ora Sujud Ora Papa Sing Penting Iling Daripada Sujud Cengkang Cengking Kledang Kleding Tapi Ora Iling Percuma Jenengan Peteng Ngelih Roti Mung Disawang Ora Bakal Warik Jenengan Ngelake Pengin Ngunjuk Banyu Putih Mung Disawang Ora Ilang Lake Ora Ilang Dahagane Bojo Anyaran Pengantin Nanyer Bojone Mung Disawang Ora Bisa Meteng Kang Arang Soleh Bagus Atine Karano Mapang Saring Mune Laku Tarik Kau Lan Marif Ati Uka Hakkik Kau Manjig Rasane Uka Hakkik Kau Manjig Rasane Orang Mung Sari At Uka Hakkik Kau Manjig Rasane Al-Quran Totim Wahyu Minul Ya Tanpo Tinulis Isati Wat G Bak Kau Jangan Guru Was G Totim Tanjab Ake In Jera Dhod Toim Tanjab pake injera dodo Godong sirkaya Godong pelam warga banjar mulia adem ayam tantra Godong sirkaya cecel pinggiri warga banjar mulia makmur masyarakat warga banjar mulia berkakata rejegi Godong sirkaya Godong elayu warga banjar mulia aku padamu Godong sirkaya warna nekir ayo warga banjar mulia ayo metembar mergane poin nomor dua ini hubungannya kenapa kan badan dua anak tanah kahuwa tanah salu ayo badan dua anak gawe anak selosin ronglosin singkat dah hubungannya nomor dua adalah mencedak lare-lare sing bakal le'ima rotul arti coro bahasa Qur'an khalifah fil arti jadi pemimpin yang ngalam dunia subhanul yaumri jalil ghat anak-anak hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang insyaallah besok dua puluh tahun ke depan saking banjar mulia saking loh bongkok ada sing tadi bupati pemalang ya minimal ya bupati ketoprak lah jadi bupati pemalang karena satu adalah supaya wa makhalaktul jinna wal insya illa liya'budun kondo nyembah datang gusti Allah nguri-nguri agama ni gusti Allah nik udunyong rika pada sapa maning nomor dua adalah kita besok dati pemimpin masa depan anak-anak kita ketinggalan anak-anak kita hari ini kita bisa mencari jagung lekar jagung selonjur jajan kalau kita ini sebelak kalau kita ini jireng tenang saja besok dari banjar mulia khususipun dari pemalang umumipun kesamatan pemalang besok anak-anak kita jadi gubernur Jawa Tengah anak-anak kita jadi kepala dinas anak-anak kita jadi dokter khusus spesialis dokter kb-dokter ini aku cerdas anak-anak kita bisa jadi dokter cerdas pintar dokter umum dokter apapun tapi kalau matur dokter yang paling hebat ada cara gula dokter hewan dokter umum pintar tapi ada pasien tidak tak takon ibu kena apa? tidak tak takon tapi ada dokter hewan orang tidak tak takon sama yang sapi sapi kena apa? orang takon langsung di suntik maka tugas anak di pemalang ada dua yang pertama adalah kulon jenengan nguri-uri agamani gusti Allah yang pada dasarnya sanat ilmunna ngilmuni kulon jenengan sampai kepada ganjeng Nabi lewat jembatan-jembatan ikus apa? para ulama ada kalimat laulamu rabbi lama arufna rabbi laulamu rabbi laulamu rabbi laulamu rabbi kalau tidak ada murabbi ruhina guru-guru kita tang nurul huda lama arufna rabbi bisa jadi hari ini kulon jenengan esi nyembah kayu watu merganeh orang nono poro kia orang nana para ula laulamu manek orang nana ulama lama arufna rabbi kulon jenengan orang bakal kenal karo ganjeng misal rusa duat mas nyongar maca perjanjen ibu-ibu sing diwaca perjanjen perjanjen sing diwaca nabak maulid al-barzanji singarang siapa? ulama kita guru kita yang namanya Sayyid Ja'far al-barzanji mulani kitab dijenengi al-barzanji mereka singarang kitab ni ku adalah Sayyid Ja'far al-barzanji carawang jawab gawe acara maca berjanji jadi ini perjanjen 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 yang perjanjen karena sing diwaca al-barzanji mas mas senangin apa mas? mas ulin kalau senangin simtuduror muli simtuduror singarang al-habib al-ibin muhammad al-habsi sahibu simtuduror artinya apapun kita beragama itu ada sanatnya orang-orang yang damal kitab sekalipun itu mensarah ulama-ulama sebelumnya mensarah kitab-kitab sebelumnya karena ulama itu adalah mutabek pengikut apalagi kulon jenengan ulama mau mengikuti sebelumnya apalagi kulon jenengan ngerti caranya sholat jangankan sholat yang sholat yang sholat jenazah mengerti gara-gara para kiai coba naik langkah kiai mulang tata cara sholat jenazah bisa terjadi dengan banjar mulia karena orang anak kiai anak acara sholat jenazah digebuk rata oleh sembahyang jenazah dengan guruku karo sujud ya kaya ceritanya Abu Nawas Abu Nawas ini aku pernah sholat jenazah tapi suwe orang atau sembahyang jenazah lupa jenengi pekelalan ya bu ya jenengi lupa lali forget lupa apa yang terjadi sembahyang jenazah karena lupa di sembahyang jenazah pakai ruku karo sujud akhirnya barang selesai sholat di arwa-aruih karo singburi di elingna karo singburi Abu Nawas apa kiaan ajaran nanyar apa kepimen lajaran nanyar kepimen masa sembahyang jenazah ngangguruku karo sujud gandeng Abu Nawas mau cerdas cerdik daripada esen kecentrok menggok daripada malu akhirnya bikin alesan apa alesannya oh kaya mas bisa membuatnya sembahyang jenazah ngangguruku sujud dan mereka membuatnya wangsit anak apa wangsit wangsit pangsit anak wangsit wangsit apa Abu Nawas tadi ada sementingan anak kabarkang kuping ketemu kuping anak kabar kabarkang angin angin mengatakan wangsit mengatakan gmiki sembahyang jenazah kuduruku sujud mergeni dosa nama yit ake banget oh kaya gue kaya gue karena saya ngomong Abu Nawas ya percaya baik hari berikutnya karena bisa kilingan Abu Nawas akhirnya sembahyang mali sembahyang jenazah tanpa ruku tanpa sujud karena tapi apa yang terjadi begitu sembahyang jenazah tanpa ruku tanpa sujud sehingga senang malah keluarga mayite sehingga senang malah anak mayite anaknya senang Alhamdulillah Abu Nawas sembahyang jenazah orang ruku sujud berarti tanda ini bapakku dosa nora patiak ini orang lagi ngeyel ilmu ilmu ini sangat keilmuan maka kita dielengahkan karolafal fatihah yang mengatakan ihdina sirapal dalan sing lempeng dalannya sampah yang kita bisa ikuti sirapal ladhina anhamta alaihim yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri ni'mat kita bisa ngerti ilmu apapun ilmu lare-lare ngerti akidatul awam anasing mulang ngerti berjanji gara-gara sayyid jafar ngerti simtuduror goro-goro alhabib alib il muhammad alhabsi ngerti nahwu goro-goro imam sib bahwe kita ngerti apapun onten sing jalari maka ini wulan sahih wulan sadran wulan ruwah wulan sahban wulan singaping ngosawan wong tua wong tua syurib silaturahim nyadran isinya sodakawan isinya kirim wong tua sambung sedih masulin ayo kita maring jarakup kubur wong tua masih hidup tidak ada roti roti buah wong tua masih hidup tidak ada mie ayam kurang akan segerubah-gerubah wong daya-daya pengen nyenang wong tua wong tua sambung tidak pundut maka ending dari Nurul Huda adalah mencedak anak singerti terima kasih mewujudkan dan mempraktekan kalimatnya Allah wal-ladhina jauh min ba'dihim yakuluna rabbana gfirlana wali ikhwanina ladhina sabaku nabil nabil Allahumma dati bocah singerti maturnumun karena keilingan iya ya kita anak halo halo masih hidup Allah muhammad lah ya kita sadar ya Allah kita lahir renang alam dunia gara-gara wong tua kita maka menikomodrosa dinia takmiliya awal ya Nurul Huda yang paling utama adalah mencedak anak sih ngerti terima kasih ngerti maturnuun maturnuun karo wong tua sampai kapanpun bocah jadi jenderal bintang papat kayak ngapa bocah jadi presiden kayak ngapa secara materi tidak bisa membalas jasa wong tua bisa namun maturnuun karo wong maturnuun karo poro kia lah cara maturnuun itu adalah bekti karo guru bekti karo wong tua mendoakan guru-guru kita maka tujuan dari Nurul Huda adalah mencedak waladin salihin ya da'ullah anak-anak yang salih salihah yang doang-doang kena wong tua mumpung wulani wulan syakban ayu pada nyadran dulu di cilacap di kubu di wulan syakban ayu pada nyadran ayu ada gula kopi makanan gula teh ya sudah ada gula-gula gula-gula bedan yang ada ada gula kopi gula teh terseran jenengan tiga pemaring wong tua mendoakan yang diperintah mendoakan yang diperintah yang diperintah mendoakan yang diperintah yang diperintah artinya adalah kita orang tua mendoakan yang tidak berbicara ngomong-ngomong orang yang mau itu hassanah tapi juga uswatun hassanah jadi kita harus mencari kaki ini jujur panganan makanan kita harus mencari kaki ini orang tua mendoakan yang diperintah kita harus mencari kaki yang diperintah kita harus mencari kaki ini kalau kita lebih besar timbang terseran orang tua mendoakan karena anak ini orang tua mengerti orang tua sengit kalau anak bocana orang tua kepenak jihit-jihit jihit tapi kaki ini nyenggul orang ini malam putuh meregane anak dua kewong lorok putuh dua kewong papat jadi ini mencari kaki ini karena orang terima jadi mencari kaki mencari kaki ini terima jadi ini mulanya terseran kaki ini ini marang putuh lebih besar ketimbang terseran orang tua marang anak jadi ini tapi kpkp tenang ingin mencari anak putuh buyut mengerti tata grama unggah unggah subasita dongak dongak orang tua Allahumma kersan yang berlare berlare menurut ilmu barokah orang pinter-pinter saja hari ini pengen pinter gampang bapak ibu jenengan sekarang sudah punya perangkat hp sudah punya perangkat setan gepen takon apapun anak jawabannya bertanya dengan guru besar profesor dokter sehul gogli sehul gogli direk majelis taklim al-youtubiyah wal-tiktokiyah tapi ngilmu singkakah urung tentu barokah karena ciri-ciri ngilmu barokah nurun huda ada lima hal yang kudud diperhatikan napa tak supoyom murid hasil beragak ngilmu murid iku su'ul atab supaya dati ulul albab ucah murid iku su'ul atab supaya dati ulul albab sifati murid hingga bagus iku lima dihamal terus sifati murid ikan bagus iku lima dihamal terus sifati murid iku su'ul atab supaya dati ulul albab ucah murid iku su'ul atab supaya dati ulul albab sifati murid iku su'ul atab supaya dati ulul albab ucah murid iku su'ul atab supaya dati ulul albab ucah murid iku su'ul atab supaya dati ulul albab iku su'ul atab supaya dati ulul albab selagi ini orang maksyat iku anot hukum ucah murid iku su'ul atab supaya dati ulul albab Bagus, tinggalnya bagus, ikut lima Tinggal malah terus, tinggal malah terus Kandihiku husnubo di marangku roh, tinggal aku nih Kaping telur tinggal sekalanya Saking guru, awih pituturan Kaping telur tinggal sekalanya Saking guru, awih pituturan Kaping papat, hormat guru nih Penglimo tunga akan kebagusane Sifatnya murinting kebagusane Penglimo tunga akan kebagus Penglimo tunga akan kebagus Sifatnya murinting kebagus Penglimo tunga akan kebagus Kandihiku husnubo di marangku roh, tinggal aku nih Kandihiku husnubo di marangku roh, tinggal aku nih Supaya murid hasil berkang God panah Menghilang ilmu nih manfaat Seorang oh 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 oh... Murid hasil berkang ngilmune manfaat ganggu ibadah atau murid iku su'ul atab supaya dati ulul albab sifati murid iku su'ul atab supaya dati ulul albab sifati murid ikan begoh hingga ngapakku si kulima iku su'ul atab supaya dati ulul albab sifati murid ikan begoh hingga ngapakku si kulima iku su'ul atab supaya dati ulul albab sifati murid iku su'ul atab supaya tinggal akunik kadih iku su'ul atab supaya dati ulul albab sifati murid iku su'ulat tinggal akunik marangkoro tinggal akunik lima perkara ibu gyi keprok-keprokan apa yang dihene iku su'ul letih iku su'ul atab supaya iku su'ul atab supaya mengapahku bisik guru ya wong tuo ya wong lio sebagai guru kita pengalaman pengalaman adalah guru terbaik leres tapi orang kutu pengalaman pengalaman ke Awake dewek anak orang lewat laladalanya rusak guluk motoran kita kan tadi pengalaman eh aja lewat kanak mereka ini kaya anak tanggane yang lewatkan terus kejeglong dan sebagainya berarti pengalaman guru terbaik tapi orang kuduk pengalaman Awake dewek belajar juga dari pengalaman orang cara orang Jawa ngilmuti ini anggar kaya 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 anggar kaya 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 lah makanya orang lain wajib kita hormati karena mereka semua apapun wujudnya adalah guru kita nyecep pengalaman dari mereka mereka beliau beliau semua iku husnudhan urip kepingin tenang yang gede husnudhan tapi orang tenang gara-gara kaya yang suudhan tanggane itu kukipas ibunya yang muter tanggane itu kukompor tanem ibunya yang panas tanggane itu kukijang malah ibunya yang kejang-kejang tanggane itu kukijang tengi turu kaki aluminium tanggane itu kukipas yang tanggane tuku karena mudu tanggane tuku sedang orang waras malah tambah tanggane toko pajero atini panas japa Allahumma kue gara-gara suudan gara-gara nombok suudan uripe ora tenang uripe karepe panas ora tenang tenang anak orang orang kerja nangjaba padahal hari ini kerjanya orang orang kutu nangjaba dolanan lepet obo dati duit ya oke dati youtuber dati tukang program game dan sebagainya akhirnya karena jenangan ngerti ini orang kerja ya matunjaba akhirnya anak paketan teka paketan teka padahal sing tuku paketan iku kurir teka sing domor atau kerja ibunya langsung ngutuh jula baya babi ngenguk babi ngebat apa ya dan sebagainya suudan mulai uripe ora tenang wong sing sibuk ngurusi uripe wong liya ora bisa menikmati awake menikmati rezeki memang guna awake dewek ngineponggi niku mulani khusnudon ati yang pertama mulani cara ilmu jawa lakon sing gambarakan santri sing pecik santri sing bagus raten bratasena sing gede nih monggo dati raten wargu doro wargu doro monggo gambari wayang gadut kocok iso mabur tadi menungso ojo lali sembahyang keresane makmur nganti alam kubur amin ini panggibu mulani yang pertama wargu doro nom nom gondrong kan wargu doro wargu doro niku kan sampun gelungan kata niku bunter niku kepala niku wargu doro tapi nalika masih muda esi bujang esi nom rambut gondrong ya sepundak lah apalah apalah ya putus enak siapa mau brata sena esi nom pucang gede doro rambut gondrong bagus rambut gondrong sepundak gondrong sepundak gondrong sepundak gondrong Hai kinembe anak yang harus tinggal pakai dewek kandihin iku husnudani warang guru tinggal laguni duran poyo kaping pindong laguni perintah taat haro guru saking guru ikhlas mana poinnya adalah selagi nih orang maksiat iku anot hukum syariat pada ibu-ibu adalah wong sing gampang suargane asalkan jenengan nang banjar mulia ceklon sing telung perkara mantap nomor sijih adalah sholat khumsaha ya kueng lakuni sholat kang perdulimang waktu nomor dua adalah wasommad syahruha puasa wulan romadhon nomor tiga wa ato adzau jaha taat kepada seorang suami bekti karo suami apapun perintah suami wajib dilakoni apabila perintah itu tidak melanggar ketentuan syariat wajib taat kepada suami suami huruf V5 S U A M I semua uang adalah milik istri ayu bojo watun ayu dandane apik itu tanda-tanda suami sing ora medit kena di titenik anna wong lanang koh loma iman orang medit karo sing watun ta se sing watun di rogo ana lipstik marke mirabila tapi ini sing lanang medit sing lanang sing lanang medit sing lanang pelit ta se sing watun di rogo isi nefresker wong watun ayu cantik dandane apik munggu suami berarti tanda suami ini orang iman iman karo sing watun wong watun kok ayu cantik berarti sing lanang iman karo sing watun sing lanang apik orang medit karo sing watun ciri cirinya lagi wong lanang ini kumputan medit saka sing watun ta se sing watun di rogo ana bedak wardah tapi naik sing lanang medit di rogo ta se ini ku bedak viva nomor papat bedak viva nomor kuning yaa ini ku alami alami yaa yaa Allah luar bih yaa apik orang yang negara kuman tungkoro wong watun cocok apa cocok kok bisa almar adu imadul bilad ida soluhat soluhal bilad fa ida fasadad fasadal bilad perempuan ini konten makolah perempuan adalah sanggane negara ini bisa apik gendeng bisa temata aspes temata gara-gara bangunan ini seorang penyangga tiang-penyangga tiang sore apik pesini ya apik semeni ya full dan sebagainya lah penyangga-penyangga itu bagi negara sing apik maju itu tergantung adalah wong watun kenapa apik orane wong watuniku mergane apik orane bocah pemimpin masa depan tergantung didikane wong watun wong watun adalah calon ibu al-um madrosatul ula seorang ibu adalah pendidik sekolah pertama untuk anak-anaknya bocah ngerti terima kasih ya kang wong tuane bocah ngerti maturnun ya kang wong tuane bocah ngerti adab etika paling utama adalah kang wong tuane birru aba akum tabir hukum abena hukum bocah apik orane kumantung apik orane wong tuane wong tuane kampret anake kalong wong tuane nyopet anake kacang orang ninggal lanjaran buah jatuh tidak jauh dari kejabat digawak kampret kejabat digawak lawak digawak kampret digawak kalong itu siapa kalong itu siapa kelalawar itu siapa itu adalah simbol lingkungan pergaunan aku lo metur exit tol pemalang ini aku kadang lo wong tuane lari lari aku lo naik wong sul ngos petarukan pekalongan ini aku gak jam wong sul niku jam 1 setengah 2 masuk lampu merah niku wong tuane lari lari alit-alit ya naik SM awis mulai nalar lari kaya nembelulus SD beranjak SMP wis pada tulanan kentrung gitaran kesana kemari membawa alamat itu siapa pak mereka siapa bu mereka adalah pemimpin calon-calon pemimpin masa depan cuma hari ini mereka lagi mencari kebebasan mencari kasih sayang yang dia tidak didapatkan dalam lingkungan keluarganya mulai nembel keluar dari sirkel keluarga mencari lingkungan pergaulan dayak trak tronton perlune pada regutukan rombongan mereka anak-anak itu semua adalah anak-anak hebat calon-calon pemimpin orang hebat calon pemimpin masa depan cuma hari ini dia lagi haus kasih sayang dan dia tidak didapatkan dalam lingkungan keluarga mulai nembetukkan keluarga melukan jabatire di gawah kampret buah jatuh tidak jaduh dari pohonnya faktor keluarga iya kecuali di gawah kampret itu yang membawa-membawa itu adalah batirkan calon lingkungan pergaulan mulai pentingnya ayakku nahu lato'uhu ma'asolihin perkumpulan sirkelnya dengan orang-orang sing soleh-soleh orang-orang ini auranya dapat orang-orang ini aura sisi positif orang positif kumpul kalau orang sing senang matahak kurang melu solawatan habib seh rawu melur gudugan banjermulya lho bangkok bersaw lawat ya rasulullah berdoa selamat 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 mulanya penting kalau mungkin habis itu event event di lapangan raja ban mulut dan mungkin event tapi kita butuh tentang banjar mulia yang mesti anak, maka betul yang banjar mulia bikin majelis taklim selapanan yang mesti ada orang mau terima event-event event penting, besok 22 Oktober hari santri penting, raja ban penting, mulut dan penting tapi kan itu cuma event-event saja dan kita butuh yang mesti anak ya ini ke majelis taklim ngaji ahad manis, ngaji ahad baik minggu pagi umpomo atau selapanan, apa terserah selapanan berarti telung bulu lima dinah sebisan, selapanan rebuh baik, ketemu rebuh baik, ketemu semua selapanan, ini untuk penting syukur-syukur ya seminggu sebisan, malam ahad atau minggu pagi daripada pada kelayaban motoran orang genah ya pada beboncengan lanang watun melayu patang bulu sing watun ceklan wateng melayu sewidak ceklan ngisor wateng melayu wulung bulu ngisor sending maning melayu satu serong bulu ceklan kunci kontak motor di patenik daripada ya daripada regutukan orang genah suara penting ayo pada ahad pagi ngaji orang ketang bedah apa syafina orang ketang bedah akidatul awam orang ketang bedah tidak apa terserah yang penting ada kegiatan positif inilah pentingnya majelis taklim dan majelis taklim ngaji selapanan syukur-syukur yang rutin terserah ahad pagi tidak apa monggo kersok kalau efon-efon monggo tetap berjalan tapi yang namanya rutinan harus ada kersanipun kulon jenengan tidak tertilep oleh lekang zaman tapi juga ada sesuatu yang selalu mengantarkan kita bentambah eling karo gusti eling karo kanjeng lantaran ngaji selapanan lantaran ngaji minggu pagi lantaran ngaji ahad manis dan sebagainya amin Allahumma ya robbal apik orane anak tergantung karowong tua terutama ibu dan apik orane ibu tergantung seorang ayah sebagai kepala rumah tangga artinya semuanya sama-sama penting bocah ya butuh wong tua wong tua ya butuh anak-anak yang keberipun anak yang kelem dongak dongak wong tua mencedak waladina jauh min ba'adihim yakuluna rabbana gfirlana wali ikhwanina alladina sabakunabil iman amin Allahumma ya robbal omgoh karsanipun langkung adem suasana malam hari ini wisep paronilowih bulan syahban berinjak bulan ramadhan nginjang semoga-moga tadi kabarkan kita bersama sing istiqomah ibadahe benjang pecapar ngona khusnul khatimah Allahumma danipun bayati kita sarang-sarang bersama masyarakat Allahumma Allahumma sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'i na sallallahu wa sallam wa sallam ala nabi sayyidina muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'i na allahumma wa sallam 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 berapa ya sirlana umurana selamat menikmati 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 selamat menikmati